Halo, saya mau sedikit sharing tentang Jumper T8 SG Plus saya. Beberapa hari yang lalu saya update dan malah error. Saya cari-cari masalahnya. Ternyata ada satu file yang tidak ter-copy. Saya baca juga di manual bahwa permuer dari Jumper T8 SG Plus ini sudah solid gitu. Jadi tidak perlu di-update kecuali sangat kita butuhkan. Itu sudah di-warningkan di manualnya. Saya update karena saya ingin belajar dan ingin tahu. Kemudian ada satu lagi konfigurasi yang tidak pas sehingga Jumper saya ini tidak enak untuk dimainkan. Terima kasih sekali untuk Jai yang memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengkonfigurasi Jumper T8 SG Plus ini. Dan sekarang saya seringkan kepada teman-teman dalam bahasa Indonesia mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk mengkonfigurasinya, pertama kita masuk ke Transmitter Menu. Kemudian kita pilih Transmitter Konfigurasi. Kita pilih Calibrate. Di sini diperintahkan untuk Center, All Stick and Nobs, dan Press Enter. Jadi kita ketengahkan dari atas semua juga. Ini kalau ini cuma dua, jadi tidak masalah mau di sebelah panah juga. Yang ini ada tiga posisi, jadi kita ketengahkan. Ini juga tiga posisi, kita ketengahkan. Sama ini juga, kita ketengahkan. Ini kita ketengahkan. Kemudian ini juga kita ketengahkan. Ini kita ketengahkan. Dan ini, ini agak susah untuk diketengahkannya. Kita hitung aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, kira-kira empat belas. Jadi saya ketengahkan dengan tujuh kali putaran gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sama ini juga. Kira-kira dengan tujuh putaran. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kira-kira segitulah. Udah kita ketengah-ketengah semuakan, baru kita enter. Kemudian, Move Stick and Nobs to Max Handmin Position, dan Press Enter. Maksimumnya di atas, kita keminimumkan. Ini ada dua posisi. Kemudian ini, maksimumnya di atas, minimumnya di bawah. Sama ini juga. Kemudian ini juga maksimumkan. Kemudian, minimumkan. Ini maksimumkan, kemudian, minimumkan. Kemudian, ini maksimumkan, putar, maksimumkan, kondisi maksimum. Nah, ini juga sama, maksimumkan. Udah, kita enter. Calibration, dan Press Enter. 98% yang mendekati. Mungkin saya tadi kurang pas ininya, tapi ini sudah cukup aman kok, 98% itu. Demikian sharingnya untuk konfigurasi jumper T8 SG+, untuk kalibrasinya. Semoga suatu saat membermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.